Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di video aku ya guys ya Ini adalah video terakhir ya guys Nomor 4 video terakhir Kita di Sihu Sugar Factory Jadi ikutin kalenderannya ya guys ya Ini nanti saya akan bawa Ke sisa-sisa Tempat yang belum saya kunjungin ya Jadi tetap stay tune disini ya guys ya Ini kita berada di Tadi yang kita lihat kereta tadi Di museum tadi Kita berada di belakangnya guys Di belakangnya ini ada pohon-pohon rindang Banyak banget guys Ada pohon beringin yang gede banget Disini tuh sangat Seju ya tempatnya ya Dan kita lihat gerbong-gerbong Peninggalan masa Jepang Ini banyak orang juga disini Nanti saya akan bawa Lagi kalian keliling Di sebelah sono ujung Yang kita belum datangin ya Jadi stay tune Guys kita bergeser lagi Kita akan menyusuri Wilayah-wilayah ini Yang tadi kita belum sempat Meliput ya guys ya Ini kita akan Ambil videonya semua Supaya kita Puas untuk menjelajah Vlog disini Ini udaranya cukup lumayan Ini masih ada bekas Rail-rail kereta ya guys ya Rail-rail kereta Zaman peninggalan Jepang Ini di dalam ini pabrik guys Ada mesin-mesin Cuman aku Males mau masuk ke dalam guys Nanti Apa ya Gak cukup waktunya Soalnya aku harus Segera pulang Karena udah capek guys Kakekku udah gemeter ya guys Jalan pegel banget Kita nyeberangin Parkiran dulu Kita akan lurus kesana Di Taman guys Taman kebun Jadi di dalam ini Kayak ada lapangan gitu guys Jadi Apa ya Kebun Jadi tadi yang kereta itu Juga lewat-lewat sini Itu ada lokomotif Yang sudah tidak terpakai Tapi dipacang Nah di depan sini tuh Ada air mancur Ini disini kita juga Bisa berkemah ya guys ya Kalau Bawa temen banyak Kita bisa berkemah disini Yang penting nanti Sampahnya jangan buang sembarangan Nah ini adalah Taman perkebunannya Ini sejuk banget guys Ayo kita keliringin dulu ya guys Sampai jumpa Disini juga disediakan area permainan Untuk anak-anak ya guys ya Ada taman-taman kayak playgroup gitu Jadi anak-anak bisa main disini Dengan santai guys Dan disini yang paling indah itu adalah Banyak pohon-pohon rindang Dan masih banyak oksigennya ya guys ya Nah ini tuh kayak apa ya Saya gak begitu paham Ini untuk apa Cuman banyak guys disini Itu ada perosotan juga disana Jadi anak-anak bisa main disini Disini lebih sedikit orang ya Dibandingkan tempat yang tadi sana itu Panas Tapi disini lebih rindang Adem Bisa bawa Anak-anak kesini Terus pakai Itu kayak camping-camping itu Yang warna biru itu Juga bisa Terus kalian juga bisa duduk-duduk disini Nah anak-anak main di prosesan disini Juga boleh guys Atau bisa bawa pacar kalian kesini Juga bisa camping ya guys ya Ayo kita ikutin Kita nikmati pemandangannya dulu Sejenak ya guys ya Saya nih udah kecapean banget Dari tadi ngomong terus Tenggorokan saya juga kering ya guys ya Ayo kita nikmati suara-suara aja dulu guys Tenggorokan saya Tenggorokan saya Tenggorokan saya Oke guys kita akan putur-putur ke ujung lagi Kita balik lagi ke tempat yang tadi ya guys ya Karena Aku rasa sudah cukup Sudah aku memutari Sihu Sugar Factory ini Pabrik gula di Sihu ini Jadi kita akan kembali kembali ke tempat semula Di pintu gerbang utama Di pintu gerbang utama Inilah dia pintu gerbang utamanya guys Sihu Sugar Factory Sebelum kita meninggalkan pabrik Kita akan membawa kalian melihat-lihat Kota Sihu Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi Sihu itu terkenal dengan Pertanian sayurnya yang sangat luas Jadi kalian bisa tamasa disini Ini kita lihat dari angkasa Begitu indahnya kota Sihu Karena saya dulu pernah bekerja di Puyang guys Jadi agak taus tentang Sihu ini Disini itu sawah-sawah sangat lebar Banyak pertanian-pertanian Orang-orang kaya ya guys ya Orang Taiwan fokus Pertaniannya itu berada di kota Sihu Oke selamat menikmati Pemandangan dari angkasa ya guys Sampai jumpa Oke guys setelah kita melihat Kota Sihu dari angkasa Waktunya kita pulang Kita akan pulang menuju Kota Changway ya guys ya Jadi liputan saya hari ini Di Sihu Sugar Factory Atau pabrik gula Di kota Sihu Kita akan selesai dari sampai disini Dan tamat sampai disini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa Aktifkan notifikasinya Biar kalian dapat Tahu ya kalau saya mengupload video terbaru Next saya akan bawa kalian Rekreasi di Taiwan Di tempat yang lain ya guys ya So jangan lupa So jangan lupa Selalu ikutin video-video saya Yang terbaru Jika ada salah dan hilap saya Mohon dimaafkan ya guys Selamat menikmati videonya Dan terima kasih Telah mengikuti video aku Dari video 1, 2, 3, dan 4 Ini adalah video yang terakhir Bye-bye See you in the next video Dan di lain kesempatan Piknik jalan-jalan di Taiwan Bye-bye Terima kasih telah menonton